Intro Ingin bertanya sekaligus mohon amalannya Jadi kita ini guru seringkali ketika seperti contoh hari ini kita bertawuban Jadi terkadang sedang semangat-semangatnya ingin beribadah Tapi entah malamnya atau besoknya mulai lagi kembali perbuatan buruk lagi Nah jadi untuk mengatasi ini mohon amalannya guru Bismillah, yang pertama adalah kita sadar akan sebuah kesalahan atau dosa Dan seketika itu kita bertawuban Tapi kebleset lagi Pernah ada orang ngadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah kalau saya berdosa Kemudian bertawuban benar atas dasar penyesalan bukan tawuban-tawubatan Mura-mura tawuban Menyesel betulnya, menyesel diampuni oleh Allah Kemudian tawuban apa diampuni oleh Allah? Ya asalkan tawuban benar Ya diampuni oleh Allah Kemudian saya kebleset lagi ya Rasulullah Kebleset lagi apakah diampuni oleh Allah? Ya asalkan tawuban benar ya diampuni oleh Allah Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan baru tidak diampuni Artinya enggak ada alasan untuk tidak tawuban Kebleset Catatannya waktu bertawuban serius Kita manusia ada godaan sana sini Jadi kalau menyesal yang sesungguhnya Ada fahaman yang nyesal itu tadi Yang belum dimantangkan penyesalan Dia bertawuban saya menyesal Nggak mau melakukan Tapi karena satu hal dia kebleset lagi dalam dosa Maka tawuban lagi sampai kapan? Sampai kau bosan baru tidak diampuni oleh Allah Maka yang perlu dikuatkan adalah tawuban Kemudian agar bisa Agar tidak tadi Tidak kebleset lagi gimana? Ada hubungannya dengan pertanyaan yang Yang setelahnya ada Agar istiqomah Di dalam tawuban tadi Kan syarat tawuban adalah menghindar Pertama adalah menyesal Berjanji tidak mengulangi Meninggalkan dosa tersebut harus Maka untuk meninggalkan dosa tersebut Maka di sini yang perlu kita perhatikan Kita menghindar dari sebab-sebab Kita jatuh dalam kemaksiatan Yang selama ini kita sesali Menghindar Kalau misalnya kita mohon maaf seorang itu Adalah dia kebleset dosa dalam mabuk Temannya masih sama saja Dan kumpulannya disitu Mabuk lagi Harus hijrah Hijrah fisik tadi Cari teman Teman itu membantu sekali Teman baik Itu mendukung kita Untuk bisa menjadi baik Jadi keidahnya begitu Kalau kita ingin berubah Tidak cukup niat dari dalam diri kita Kalaupun kita kuat itu berat Tapi kalau ternyata kita masuk wilayah baru Berarti kita harus melakukan hijrah fisik juga Nabi di Mekah diintimidasi Nabi di Mekah dimusui Hijrah Agar mudah umat Nabi Sahabat Nabi beribadah ke Madinah Kita pun harus hijrah kawan Dan kita harus berani Pastikan kawannya selama ini Menjadi sebab saya terjumpul Saya tidak boleh lagi berkawan dengan dia Jangan sok deh Ini adalah ini disini kuncinya Sebab biasanya kemaksiatan Itu akan mudah jatuh lagi Jadi karena perkawanan tadi Jadi cari kawan yang baik Cari teman yang baik Agar anda bisa istiqomah Di dalam hijrah tersebut Ini kunci yang paling dahsyat Nah ini teman Lingkungan Sehingga kadang-kadang kita masuk lingkungan baru saja Biarmun kita belum kenal baik Tidak enak melakukan kemaksiatan Tapi kalau kita masih lingkungan yang sama Nah ini balik lagi nanti Diajak yang ngapain lo Wah sudah Kamu sakit dulu Kalau belum bisa minum Berarti kamu masih sakit Mabuk lagi Biar sehat Ini guyonan dia Kadang-kadang masuk juga Dibilang Wah perempuan kamu Wah kuning perempuan Diajak ya perempuan Cemen Enggak berani Digituin Kebawa lagi Jadi kawanmu Siapa yang bersamamu Siapa temanmu Itu yang akan mendukung Dirimu untuk bisa istiqomah Di dalam hijrah dan tobat Kemudian tidak Jangan lupa untuk mengadu Di saat bisa tobat Terima kasih kepada Allah Aku sudah minta kepada Allah Itu pasti Minta ya Allah Tetapkan aku dalam tobat ini Ya Allah Tetapkan ulam tobat Sebab yang menjadikan kita tobat Adalah Allah Makanya orang yang nyesal Di dosa pun Belum tentu bisa tobat Kecualah Allah Giring ke tempat tersebut Kemudian Setelah itu Na'udhubillah kebelasan laki Sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!